Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi, sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari, itu maksudnya. Nah, karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Yang menjadi kritik saya pada orang-orang, yang mereka itu senantiasa bingung dalam proses pernikahan, senantiasa mungkin galau dalam proses pernikahan adalah, kita tuh coba jelasin dulu kenapa kita mau nikah. Kenapa kita mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Akan sangat sulit, kalau seandainya bayangan kita tentang pernikahan itu adalah bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang memang berlandaskan dengan syariat. Ini akan menjadi sangat sulit sekali. Tapi apabila kita sudah tahu kenapa kita menikah, atas dasar apa kita menikah, dan apa yang mau kita lakukan setelah nikah, maka semuanya akan semakin mudah. Ini masjid terbesar di Adana, tapi bukan masjid baru. Tahun 2000 baru dibuat. Masjid lama. Sorry, bukan masjid lama. Kok bisa lah tersidari tadi? Mungkin kan Nabi gogup di hadapan Umi. Kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Udah nggak usah dilihat lagi. Sama, istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi nggak? Saya bilang, saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Kita lanjut, kalau Umi rela nggak di poligami? Relasi. Langkai dulu upaya tunggu. Langkai dulu upaya tunggu. Nah, perkataan kayak begini nggak ada masalah. Karena mau dipoligami atau tidak mau dipoligami, itu pilihan. Dan Islam menghargai nggak pendapatnya Umi ketika Umi nggak mau dipoligami misalnya? Iya, nggak masalah. Menghargai nggak ada masalah. Islam menghargai pendapatnya perempuan. Islam bahkan mengangkat rajad perempuan. Secara hukum, yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Hai, selamat datang di Moms Corner. Assalamualaikum Ustaz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Ustaz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustaz Felix di sini kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustaz. Sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam? Ya, Alhamdulillah. Jadi, saya kirain cuma Moms aja yang datang. Ada Pops-nya juga. Ada Pops-nya juga, Antum yang mewakili. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya? Kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya? Saya coba menghitung pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya. Itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya, apa lagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya itu sekitar 18 jam. Kalau saatnya kita pergi haji misalnya. Haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk yaudahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah karena itulah di dalam Islam, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah karena itu ujian-ujiannya juga sangat berat sekali. Nah karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu seperti yang Mbak Sampin tadi harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Jadi kata Allah sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan. Kalian itu berpasang-pasangan. Nah jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Nah yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke tempat pernikahan orang, biasanya mereka bilang Samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak gitu. Kenapa samawa itu sakinah mawadah waromah. Nah litas kuno ilaiha yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian wajah ala bainakum mawadah. Itu ada rasa uwut, itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang-menyayangi secara fisik, mereka saling dekat, dan kemudian saling menyenangkan, dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rohmah, kasih sayang bersifat non-fisik. Lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kayak kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah itu minimal jadi ada 4. Yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu. Oke Ustaz. Kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana Ustaz? Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, Azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari gitu maksudnya. Nah karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan tuh menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ada seseorang. Dia itu misalnya bosan sama suaminya atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal ya, mohon maaf kalau dulu ada orang pacaran misalnya. Ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini. Atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang dia inginkan, dia jadi bosan. Dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah itu seperti apa? Jadi gini, mas pernah, mas lagi belajar ini ya. Lagi belajar, apa namanya, memperbaiki Quran ya. Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar gak mas, sukun mas? Saya tahu nya buah. Sukan itu buah, betul ya. Selain buah itu, sukun itu artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun itu bisa bulat dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah. Artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, mas kanah itu artinya adalah rumah. Home. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diem, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh ini meja, ada empat kaki. Makanya dia stabil. Kalau meja cuma dua atau tiga kaki, dia gak stabil. Nah misalnya, kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil. Artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama, manusia itu dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama. Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, Nah, untuk itu adalah pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan itu Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika, dulu ketika Adam diciptakan, itu dia bilang, Ya Allah kok sepi banget? Kok nolongso banget saya ini? Kenapa? Karena bayangin gini, Mas pernah ngerasa gak Mas? Pulang ke rumah terus gak ada istri? Sedih. Selain sedih apa lagi Mas? Ngerasa kayak gak balik ke rumah. Kayak gak balik ke rumah? Iya. Oh itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya Mas. Karena di dalam Islam, istri adalah rumah. Makanya dikatakan, Agar kamu sakinah bersama dia karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah, gak ada istri, itu bukan kayak di rumah. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Allah lah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya gak mbak? Saya tuh sama istri saya tuh, Kadang-kadang saya bilang gini, Umi, ke atas dong. Setelah itu dia ke ataskan ke kamar. Terus sebenarnya setelah dia ada, saya nonton mbak. Saya nonton film. Di komputer terus dia bilang, Manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau gak ada dia, saya gak bisa nonton. Karena saya merasa saya gak tenang. Nah, itu salah satu tujuannya adalah, Pertama, kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua, kita merasa tenang dengan kehadiran dia. Dengan kehadiran dia, kita merasa bahwa kita terlindungi. Kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman. Ada yang membantu kita, dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi yang berkaitan itu juga. Mawadah itu adalah, Mohon maaf kalau ada orang sudah menikah, Itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah, itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah, sehingga orang itu merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simpel. Andaikan dia sudah punya uang, Dan urusan dia ranjangnya beres, Maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor, Nanti kalau ada orang yang bermasalah, itu biasanya dua masalahnya. Kalau gak punya utang, Berarti urusan ranjang. Nah, karena itu adalah ketenangan juga. Nah, berikutnya rohmah. Apa? Mempunyai keturunan. Nah, makanya kemudian di dalam Islam itu, Ketika Allah katakan, Beranaklah, Lalu kemudian milikilah keturunan. Karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah, jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, Ada empat juga yang Allah inginkan dari pernikahan Seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah, Dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah, Dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, Stabil, tenang. Yang ketiga adalah, Dia punya, Mohon maaf, Urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah, Dia bisa punya keturunan dari situ. Kalau kita, Saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri. Dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana sih? Nah, dari sini pertanyaan saya memanjang. Baik. Di dalam Islam itu, Allah terangkan di dalam surat An-Nisa, Tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan, Tapi tetap, Walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, Saya tetap harus jelasin, Kalau Al-Quran, Suami dulu yang dibilang daripada istri. Walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Arrijalu kawamuna ala Nisa. Laki-laki itu adalah kawam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir, Dan ulama-ulama, Ketika membacakan ini, Mengatakan bahwa kawam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, Kawam itu ternyata, Awalnya, literalnya bukan masalah kepemimpinan. Tapi kawam itu awalnya adalah literalnya masalah kiam. Atau berdiri. Jadi, dikatakan kalau misalnya kita baca literal, Arrijalu kawamuna ala Nisa, Laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Kawam atau kiam itu ternyata seperti tiang. Nah, tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, Maka ambruk itu rumah. Nah, perempuan itu ibarat rumahnya, Mbak. Tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah, kalau tiangnya itu kemudian nggak ada ambruk rumahnya, Berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Arrijalu kawamuna ala Nisa, Bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, Supporter dalam bidang perlindungan, Supporter dalam bidang penjagaan, Supporter dalam bidang bimbingan, Arahan, dan segala macem. Itu adalah yang pertama. Arrijalu kawamuna ala Nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya. Melindungi, tidak menjadi yang menyakiti. Orang terakhir yang menyakiti dia, Dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah arrijalu kawamuna ala Nisa. Yang berikutnya adalah, Bima fadullahu ba'duhum ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu, Laki-laki dilebihkan tertentu, Perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, Lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, Justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional. Makanya laki-laki banyak tertindas. Kayak wajah saya gitu ya. Jadi artinya, Kalau kita berbicara tentang laki-laki itu adalah, Kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran. Ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu, Seolah-olah berlaku satu perkataan, Kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Udah gak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, Gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah, Yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah. Yaitu adalah harta. Nah, berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, Kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, Pertama, menjadi kawam. Dengan segala maknanya, Pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, Dia menjadi pengarah dan pengajar. Yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia. Yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah, Dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki itu yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak. Fakta menunjukkan kepada kita, Yang menarik adalah, Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah, Hartanya kepada Rasulullah. Artinya, Nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya. Enggak. Tapi, nafkah itu yang memberikan, Mau tahu mas, nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, Nafkah itu adalah sandang pangan papan. Nah, kalau papan, Di mana kita bertempat tinggal, Itulah tempat tinggalnya istri kita. Yang kedua adalah, Makan. Apa yang kita makan, Itu yang dia makan. Kalau misalnya sandang, Minimal memberikan baju setahun sekali. Itu sudah termasuk. Tapi insya Allah itu standar yang paling rendah. Itu sangat mudah sekali. Nah, Baru kemudian berbicara tentang perempuan. Apa balasan perempuan? Maka Allah langsung menjawab, Bahwa bahwasannya yang di awal ya, Laki-laki itu adalah pemimpin, Atau supporter terhadap perempuan. Tapi, Balasannya bukan An-Nisa'u, Kan Rijal, Nisa. Enggak. Tapi Allah kata, Balasannya adalah Jadi, Enggak disebut lagi perempuan. Tapi langsung, Soliha-Soliha itu. Soliha itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu, Cuma ada pada perempuan, Dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, Yang harus waras dalam rumah, Itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, Agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu, Banyak kan gak waras. Makanya contoh misalnya, Kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, Siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras. Karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki. Karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah Konitatun. Yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru, Yang menjadi sangat luar biasa di dalam misalnya adalah, Ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, 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 ini. Maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, Dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, Dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia pada Allah. Yang ketiga, Dia menjaga dirinya, Dan menjaga kehormatan dirinya, Dan menjaga harta suaminya, Menjaga kehormatan suaminya, Ketika suaminya ada, Ataupun suaminya tidak ada. Karena gini, Mbak, menarik. Saya mau nanya, Mas, Apa mas siksaan terbesar bagi mas, Kira-kira mas, Kalau dalam kehidupan rumah tangga? Apa ya? Yang paling mas takutin? Tidak mencintai satu sama lain, Tapi tinggal bersama. Oke, selain itu mas, Ada yang lebih nyakitin nggak? Kalau misalnya, Apa yang mas takutin banget dari Mbak Niki misalnya? Apa ya? Kalau saya lagi marah. Ada yang lebih parah nggak selain lagi marah? Ditinggal mungkin. Selain ditinggal? Apa ya? Oke, aku coba sampai nih ya. Aku mencoba untuk, Apa ya? Mensimulasi, Apa yang paling parah, Yang aku nggak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, Aku cuma minta kamu jangan dua ini. Karena dua ini aku nggak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu nggak bisa masak, Aku bisa toleran. Kamu nggak bisa nyetir, Aku bisa toleran. Kamu nggak bisa ini, Aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, Aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku nggak akan bisa toleran. Satu murtad, Dua selingkuh. Kepikir nggak mas? Kalau itu terjadi, Kira-kira gimana? Nah, bagiku itu, Itu sesuatu yang sangat, Itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya, Kejadian di Barat kan begitu kan ya? Kalau ada seorang laki-laki, Memergokin istri selingkuh, Itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, Ditembak dua-duanya, Terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah, di dalam Islam itu adalah, Perempuan itu cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja. Menjaga kehormatannya saja, Itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah, makanya kemudian, Hafidotun itu yang terakhir adalah, Menjaga harta suaminya, Menjaga kehormatan suaminya, Dan kemudian, Menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada, Ataupun ketika suaminya ada. Nah, itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali di dalam Islam. Tapi laki-lakinya boleh menikah lagi. Menikah lagi. Nah, itu adalah termasuk salah satu kebolehan, Bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, Sama, istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, Kamu nanti mau nikah lagi nggak? Saya bilang, Saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, Karena gini, Sebenarnya kalau laki-laki itu ya, Laki-laki ditanya, Sama perempuan ditanya, Itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, Dia nggak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan nggak? Perempuan, dia kalau satu, Dia satu aja. Nah, karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah Lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus Yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal, ketika kita terjadi peran misalnya. Atau ketika misalnya, Ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung, Dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah Supaya dia mendapatkan anak juga Dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu. Dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuma itu diberikan sebuah solusi aja Supaya mereka itu bisa menjalankan Tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya, Banyak juga orang-orang yang melarang Misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya Ya perzinaan juga ujung-ujungnya. Nah itu yang kita benar-benar Apa ya? Benar-benar sesalkan lah. Yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah. Dalam Islam ada. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, Dosanya pun juga ditanggung suami. Tentu saja. Setiap dosa istri, Itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang gak diketahuin oleh suaminya. Walaupun gak diketahuin, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki. Bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana Binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah terus ketika mas bilang saya terima nikah dan kawinnya. Nah itu ketika bilang gitu mas. Itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke mas. Dengan tambahan. Bapaknya gak boleh ngeliat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melawan sesuatu yang salah. Bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang. Misalnya kita gak tau dia sholat apa enggak gitu. Berarti tetap suami menanggung dosanya juga. Tapi kalau mas Indra gak sholat, mbak gak menanggung. Karena mas yang berkewajiban untuk mendidihkan gitu kan. Sama kayak seorang orang tua yang mendidih anak-anaknya. Itu di dalam misalnya begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidihkan perempuan. Gak fair dong kalau kita gak mendapatkan ekstra responsibility kan gitu kan. Nah itu di dalam misalnya begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, Aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi. Tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar. Apalagi kalau istrinya banyak. Itu dia. Nah satu aja gimana mas rasanya mas. Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya. Bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya. Saya pernah ketemu dua orang ustaz saya yang nikahnya lebih daripada satu. Dan saya pernah nanya tuh sama ustaz saya. Kok ustaz nikah lagi? Dia nanya. Dia bilang gini. Kamu tanya aja tuh sama ustaz, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh gak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya, jadi gini mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustaz, dia punya temen dari kuliah. Dan belum menikah-nikah. Temennya temen baik, besti banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi. Dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi seseorang ibu. Melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen temen saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu mau gak nikahin temen saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Temen saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan. Akhirnya dia minta agar dia nikahin temennya juga. Nah, karena dia, ya, walaupun bukan berarti tanpa problem ya mbak ya. Pastinya ada problem. Ya, karena kita udah tau lah, namanya perempuan, ya dia bilang, saya kuat, saya kuat. Ya, mana ada perempuan yang kuat sebenarnya. Pasti ada juga konflik ya. Cuman, mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung. Ya, toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan. Ya. Kalau saya sering membaca, istri bahagia itu keluarga bahagia. Istri bahagia, rezeki suami lancar. Betul. Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz? Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga. Setuju. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih. Kita lagi main game. Udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita nggak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan nggak gitu juga. Nah, artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gamanya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak, itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu, itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagian semuanya. Dan kalau istrinya susah, itu sama dengan menyusahkan semuanya. Itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diawali, sorry bukan diawali, diintikan dengan kata um, artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Makanya kalau kita misalnya lihat sekarang ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Ibu itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah, gimana kalau misalnya dia nggak tinggi pendidikan, dia nggak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tinggal yang harus kamu benahi Lik. Yang pertama, Muslim karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan karena mereka paling banyak. Perempuan Muslim Jawa. Nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran. Saya sekarang sering melihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara, sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu. Nah, terus mana nih yang perlu diprioritaskan paling pertama itu gimana? Oke, bagus. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Maka di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum banyak hutang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan jaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang, yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, eh bro, bayar. Sorry, eh bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu terus bayar kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur, dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sebaah salah. Kita ngomong, kita tolong istri kita, ibu kita, kamu, kita dibilang durhaka, diubah jadi batu. Kan bahaya. Nanti kalau kita bilang, kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa? Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan yang sama sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saatnya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku, sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu. Tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak. Kamu sampai mati itu milik ibumu. Kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum ya, secara hukum. Secara hukum, yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki, milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan, milik bapaknya, sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya, secara hukum laki-laki ya, prioritas kita adalah ibu. Tapi, balik lagi ya, bukan cowok yang gentle, ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak-speak dewa, kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh, istrimu tuh ya, gini-gini, gini, gini. Misalnya, terus kita bilang, Mi, namanya juga masih anak muda, namanya juga masih belajar, kalau Mami kan sudah pro, ya Mami, ya ajarin lah, supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitu lah. Gitu kan ya, saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Ya mungkin juga hidupnya juga nggak lama. Misalnya, ya tapi jangan ngomong gitu sama ibunya. Maksudnya kita ngomong kan, sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda, ngomong ke sini beda, tanpa menyakiti keduanya. Tapi nggak tau kalau dua-duanya ngomong nanti. Nggak, nggak maksudku, ya juga nggak seperti itu sih, tapi kita bisa lah ya cowok. Tapi interlaki-lakinya ngomong aja. Betul. Loh, laki-laki sebelum nikah aja bisa speak dewa kok. Masa setelah nikah nggak bisa? Nah itu kan, menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat ini. Dan menjadi penengah yang baik ya usahanya. Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu bukan laki-laki. Kalau anak perempuan, kalau misalnya punya anak perempuan? Kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu, bagi seorang laki-laki, pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang, sorry, saya sering nanya orang, kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang saya sayang semuanya. Iya jelas. Tapi anak laki-laki, sorry, anak perempuan, pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah maka, kalau kita bicara tentang anak perempuan, kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya, saya berusaha untuk, goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah itu goal saya. Kenapa? Rasanya seneng kan gitu kan? Karena kita menjadi sebuah, kayak apa ya? Kayak indikasi kebaikan. Kita jadi standar, dan segala macam. Nah itu adalah anak perempuan. Jadi, bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya, tanggung jawab yang istimewa. Makanya ada hadis, kata Rasulullah, siapa yang dikarunia dua anak perempuan, dididik secara baik, dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Jadi jadi gitu. Kalau soal pekerjaan rumah, gimana Ustadz? Saya sering banget nih, dapet komentar-komentar dari followers Instagram, ataupun sosial media lainnya. Aduh capek banget nih, aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri? Atau di Islam diajarkan, laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah? Ya. Faktanya Rasulullah membantu istrinya. Walaupun Felik jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga, dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat tidak suka merepotkan istrinya. Sebegitu. Nah jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya, nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa dipungkinkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang, laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa. Cuman, kadang-kadang suka, gimana ya, suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penitian bahwasannya laki-laki, ketika melihat anak, karena dia itu full logic dan tidak pakai emosional, dia tidak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan, ketika melihat saja, dia sudah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, nggak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logic, kasih perlindungan, dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah artinya, apakah harus selalu perempuan? Tidak. Laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena, contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam, perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khodeja itu berdagang. Bahkan perdagang yang well known. Bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya se-kota Makkah. Itu kan, ya, kalau Mbak Niki se-Jakarta, mungkin belum jadi yang paling kaya. Nah ini, Bunda Khodeja ini di tengah-tengah para laki-laki yang berdagang, dia paling kaya. Artinya ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat, bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasi diri. Ya itu, padahal, kalau zaman sekarang, kita sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya. Itu kenapa ya bisa kaya gitu, Ustaz? Gimana cara menghadapinya? Betul. Dan kan kita tahu, kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya, katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak. Betul. Kalau misalnya terata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung rumah gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau itu ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah, kalau gitu kita lihat pertama. Pertama, laki-laki ketika dia, laki-laki bagaimanapun juga, dia dari awal sudah dididik. Nah, kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja. Kamu yang provide buat istri. Kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu. Kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang, dia bawa uang, lalu kasih pada keluarganya, bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir, ini untuk didiku sendiri. Ini seringnya sih. Nggak semua ya. Nggak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah kulakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi. Rasa dirinya itu sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini. Boleh dong kalau aku begini. Dan segala macam. Nah, itu yang kita, yang paling hindari dalam rumah tangga. Tidak serta-merta ketika orang lebih besar penghasilannya, lantas dia lebih sombong misalnya. Atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain. Yang kita harapkan nggak terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini. Saya pernah nanya, Pi, kenapa papi nggak boleh mami kerja? Bukan nggak boleh, kenapa mami nggak kerja? Sementara kita di rumah, setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi lapan. Makan indomie, bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita nggak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya, saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misalnya mbak, ketika mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, mbak tahu setiap perkembangan dia, setiap dia punya invitasi basket, mbak nemenin dia. Ketika dia ada baca puisi, mbak nemenin dia. Ketika dia pergi kemana, mbak nemenin dia. Tiba-tiba suatu hari nanti, dia jadi misalnya, dia melakukan sesuatu yang nggak mbak suka. Apa yang mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal mengangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik, seluruh waktu saya, saya nggak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi nggak saya curahkan, kalau ini memang harus saya lakukan, ini memang harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya? Karena kita udah maksimal. Tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa, kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka? Gagal. Salah kita kali ya? Andai dulu aku ada. Andai dulu aku di situ. Dia bilang, mama sih, pas aku pergi mama nggak ada. Kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku nggak pernah demanding mama dulu. Kita mikir, andai aku dulu nemenin dia lebih banyak. Andai aku nyesel. Nah, nyesel itu yang kita nggak mau. Sebenarnya, nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya? Maka kalau istri saya saya arahin. Kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online misalnya. Artinya dia tetap bisa sama anak-anaknya, tetap dia bisa mengaktualisasikan dirinya karena dia pengen jualan. Atau dia senang jahit waktu itu. Dia mau pergi ke balai latihan kerja misalnya. Aku bolehin. Nah, tapi kita lihat bahwa ini ada tugasmu yang menjadi kewajibanmu. Selesaikan dulu, porsi selanjutnya kamu bisa manfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita bisa bagi. Tapi jangan sampai, ya walaupun ya, waktu untuk anak itu kan nggak pernah cukup ya. Tapi setidaknya ya, kita sudah benar-benar maksimal. Untuk itu, jangan sampai nyesel itu aja sih sebenarnya. Oke. Kalau di era digital sekarang ini kan sering banget ya Ustadz, orang-orang atau couple gitu, memperlihatkan keromantisan mereka di sosial media. Betul. Itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz? Atau lebih baik hubungan itu private aja? Di dalam Islam, hubungan rumah tangga yang bersifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian buat laki-laki. Artinya gini, kalau mas pakai baju ini, yang nempel langsung di kulit mas adalah baju mas. Nah, begitu kunjungan istri, bagi suami, suami, bagi istri. Maka ketika itu dibuka keluar, itu rasanya kayak kita tuh buka baju, buka aib sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Suatu hari saya pernah bilang sama orang-orang, saya tuh ngeliat ketika sosial media, banyak orang ingin menunjukkan keromantisan. Problemnya adalah, coba gini ya, coba bayangkan. Bayangkan, saya lagi punya mawar, lalu kemudian saya mau ngasih pada istri saya. Lalu kemudian saya ambil HP dong. Kan ya, kan ini kan kondisinya kan yang nggak banyak orang tau kan saya lagi gini nih. Bukan, yang orang tau kan saya cuma begini nih. Tapi kan kejadiannya saya begini nih. Atau ada orang yang kameramen di belakang saya. Sayang, ini buat kamu sayang. Misalnya gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tiba-tiba, oh makasih banget abie. segala macem, misalnya dia merasa senang. Tapi, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat dia, atau ini buat konten. Kan gitu kan ya. Nah, problematikanya adalah, apalagi ketika di dunia nyata, ternyata dia nggak seromantis itu. Maka seorang istri, nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku nggak gitu. Nah makanya sebenarnya, di dalam Islam, tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang harus jadi kenangan berdua, yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita senang. Karena memang dia orangnya begitu. Nggak, cuma semua buat konten. Nah, ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan nggak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya, ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim, untuk melihat seperti apa contoh, orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki, jalan keluar, menunjukkan bahwa, pada orang-orang bahwa, ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, yang menunjukkan orang luar. Bagi orang oke, ini adalah kapal goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus di kontenin, itu dia nggak punya private area. Itu saya pikir, apa ya, kayak semuanya habis di kontenin. Jadi, kadang-kadang kita nggak ngerti, kita melakukan ini karena konten, atau bener-bener karena kita sayang sama dia. Itu karena semuanya di kontenin. Dan ujung-ujungnya biasanya, ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh, Mbak. Di dalam Islam, kita meyakini, bahwa apapun yang kita omongin, itu pasti nggak dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasannya kita lagi romantis sama istri kita. Besok, ketika kita nggak romantis sama istri kita, kita akan ditanya orang. Maka kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji, dengan keromantisan itu juga. Orang nyampaikan materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan, bagaimana cara romantis rumah tangga? Biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya begitu. Oke, baik Ustadz. Dan selama pernikahan itu pasti, apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz. Ada perbedaan pendapat, atau nggak, jutek-jutekan lah berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz, kalau misalkan kita suami istri, tidak sedang satu pendapat? Frekuensi sudah berapa kali dalam satu pekan? Kita sih jarang. Jarang, luar biasa loh jarang. Berapa tahun nikah? Empat. Hampir empat. Empat. Itu akan semakin sering seiring dengan waktu. Begitu. Contoh kayak saya sama istri saya. Saya sama istri saya itu, bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita nggak senang dengan satu pendapat, kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek, terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku nggak suka, aku merasa, kok kamu ngomongnya kasar sih? Misalnya. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak, tapi ngomong jangan kayak gitu. Misalnya. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri nggak boleh marahan. Enggak. Tapi marahan itu, orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang nggak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau saat kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu. Bukan. Tapi kata-katanya adalah, aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah, sehingga ini kayak cinta segitiga. Kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah, sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya. Jangan kan mencintai, minta apa aja gak mau. Nah, deket-deket aja gak mau. Jangan deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan. Kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir, menyentuh itu baik. Karena dia kalau lagi, kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki gak mau disentuh. Maka jangankan, jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah, jangan sentuh-sentuh saya. Nah, sempuan lagi marah. Itu justru perlu sentuhan suaminya. Kan gitu kan ya. Sayangnya suaminya gak mau. Karena tadi, karena dia merasa ketika dia lagi marah, dia gak mau disentuh. Nah, tapi bagaimana menyelesaikan ini? Kan stalemate. Yang ini gak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, yang ini gak mau disentuh misalnya. Ini kan stalemate. Maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi, ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal, saya bilang sama istri saya, nikah, saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu, dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama, support. Yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya, ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya, lagi jalan sama siapa, Bi? Tadi ngapain, Bi? Nah, itu jangan. Aku gak suka. Nah, sebagai laki-laki aku merasa, kok kamu gak percaya sih? Misalnya kayak gitu. Nah, yang kedua adalah, tolong, sorry, yang dua yang gak boleh adalah tadi, selingkuh, murtad. Selain itu, insya Allah aku masih bisa kop dengan apapun itu. Kesalahan apapun, aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi, dua itu aja gak boleh. Nah, jadi, karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah, main-mainnya di sini aja udah gak ada. Mau marah semarah apapun, ya tetap aja sih, Mbak. Ya, itu namanya sini. Iya nih, kita jarang berantem, kira-kira dia sangat sabar. Iya, luar biasa. Itu udah pahala gak? Antara sabar dan tertindas. Sangat sabar. Antara sabar atau marah, tapi di pendem-pendem aja gak bilang-bilang. Iya. Kalau seandainya, jadi gini, di zaman Rasul itu, ada orang-orang, persis kayak gitu juga, Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan, daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar, gitu kan ya, lebih-lebih dia pergi ke masjid. Deket gak mas masjid ini, mas? Lumayan sih. Lumayan ya. Jadi kalau nanti lagi marah, pergi ke masjid aja, mas. Kalau ada yang melihat pindah di masjid, berarti dimarahin istrinya. Ternyata, pas Umar lagi ke masjid, banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat, Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat, kalau udah ramis sekali di masjid. Mereka bilang, kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramis di masjid, berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya. Guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah, adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak, enggak itu. Seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah. Karena orang kan beda-beda kan. Enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik. Berarti kalau kamu mau masuk surga, aku harus lebih cerewet lagi. Itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget mbak. Terus kemudian ketika dia bilang, dibilang sama temen-temennya, kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus. Dia bilang, jangan, jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih. Tapi ya, benar maksudnya, pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Good job. Oke. Mudah-mudahan istri koma. Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja. Terkait keturunan. Boleh. Kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan. Betul. Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti inseminasi, IVF, terus sampai ada surrogate mother. Itu aturan-aturan dalam Islam ada gak ya? Apa yang dibolehin, apa yang gak dibolehin. Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab. Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan? Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan di Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Qures, abetar. Artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja. Putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina. Keturunan itu lewat laki-laki. Maka ketika gak punya anak laki-laki, itu dia kata terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah. Oh terputus, terputus, terputus. Gak punya anak. Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, inna syani'akah wal-abetar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansin sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah artinya keturunan itu ada dua. Ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah jadi artinya, kalau saya Alhamdulillah, saya sudah berkontribusi empat terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya? Keluarga KB. Apa? Dua anak lebih, baik. Jadi dua anak lebih baik. Lebih dari dua anak berarti ya? Itu salah baca ya. Tapi maksudnya adalah tadi, tidak diwajibkan tapi boleh untuk banyak. Karena Rasulullah akan membanggakan dengan umatnya yang banyak. Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh? Gak ada masalah. Kontrasepsi misalnya. Itu gak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya, terjadi kanker di dalam rahimnya. Rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan, sehingga dia harus ngangkat, apa namanya, vasectom itu ngangkat ininya ya, apa, testisnya misalnya, atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal, tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu, ya sama aja kayak tadi kan, mengubah ciptaan Allah. Dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah, maka di dalam Islam, contoh misalnya, menggunakan alat kontrasepsi, boleh gak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya, yang bersifat sementara, atau yang bersifat semi-permanen, itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang gak boleh itu sterilisasi. Jadi yang vasectomy atau tubectomy, itu gak boleh. Gitu. Oke, Ustadz, pertanyaan terakhir dari saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar, kurang lebih 18 tahun. Kayaknya ya. Gue juga lupa berapa tahun. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan, jika kami berada dalam pernikahan yang lama? Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama. Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama. Ya. Sesederhana bahwasannya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasannya semakin nama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase, sampai pada satu fase, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. Mungkin pada awal-awalnya, mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik. Ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama, itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasannya di ujung ketika 18 tahun, saya sama istri saya, pembicaraan tiap hari, lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu. Jadi kita nikah itu, kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua. Yang nggak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata, atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian dia untuk nyampe sini. Terus untuk apa dia punya pasangan? Nah, saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya nggak bisa kalau nggak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau nggak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk menangkapi titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah, maka itu yang kita pelajari paling besar sih. Bahwa cinta tidak bisa dijaminkan pada visi. Itu kayaknya. Itu sangat bagus. Terima kasih Ustadz Felix. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mas. Sampai kesempatan saya. Insya Allah. See you guys next week. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax